hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Herman Sumedang di perbaikan elektronik dan listrik kali ini saya berbagi tips tutorial bagaimana cara agar tipi tabung langsung kita begitu kita hidupkan langsung masuk ke mode AP atau mode audio video ya seperti itu jadi begitu kita hidupkan langsung ke mode apa ya enggak ke CH analog ataupun sejaran TV log dulu ya jadi langsung begitu kita hidupkan tipinya langsung ke mode AP jadi kita tunggu repot-repot ya menjit-menjit remot lagi jadi langsung ke mode AP karena sekarang tuh musimnya setbox ya begitu tipe dihidupkan dan harusnya ke mode AP ya seperti itu Oke bagaimana cara penyatingannya ikuti terus video ini terima kasih yang sudah subscribe mudah-mudahan sehat-sehat selalu dalam dilungan Allah dimurahkan rezeki nya amin ya Allah ya Allah ya Allah amin Oke lanjut kita akan bahas bagaimana caranya ting dan perbaikannya Hai Oke ini adalah sebuah TV Cina TV tabung yang bermerek Eciko Oke Bagaimana supaya TV ini ini begitu kita hidupkan langsung ke mode audio video ya audio video jadi atau mudah apa ya jadi tidak langsung ke menu siaran analog dulu ya jadi langsung ke menu AP untuk yang punya STB biasanya ini harusnya di mode AP kan ya seperti itu jadi biar teman-teman tidak repot langsung ke menu AP ya Oke bagaimana cara settingnya kita ikuti terus video ini ya Oke kita setting dulu untuk yang remote Cina bisa dengan remote Cina lagi yang multi juga bisa biasanya ada yang lubang di tengah ya kalau remote Cina ini saya menggunakan remote multi Joker ya sebenarnya bebas pakai remote apa aja yang penting dengan remote multi Oke kita tekan dulu masuk ke menu factory atau faktor seperti ini kemudian tekan satu kali lagi kemudian tekan mute-mute nya tekan mute nah seperti ini kemudian kita lihat nah disini ada beberapa nah untuk setup setup select ya kita posisikan asalnya 0 menjadi angka 1 ya kita lihat dulu kita pindahkan menjadi angka 1 agar programnya bisa berpindah-pindah lagi ya oke nah ini F3 ya kita terus F4 ya lihat lagi F5 sampai ada yang muncul seperti sebetulnya ini sampai lihat dulu sampai F19 ya kita lihat Sampai F15 bentar ini berlima belas nih 16 ya 17 18 19 nah ini ada PWR reset atau power race ya seperti itu ini tadinya angka 0 ataupun angka 3 kita rubah menjadi angka 1 supaya apa supaya begitu atau pas kita menghidupkan langsung ke mode api seperti itu Oke kita coba kemudian tekan display ataupun tekan eh ya ada lubang di tengahnya biasanya tekan lubang tengah ya udah remotnya kita coba hidupkan apakah ini langsung ke mode api kita lihat dulu nih coba ya Nah ini udah hidup kita lihat apakah ada mode apinya kita lihat nah ini sudah masuk ke mode api ya jadi kita tidak repot-repot menjadi terimot lagi begitu kita hidupkan langsung ke mode api ya oke seperti itu tutorialnya bisa untuk yang mau komen silahkan terima kasih sudah menonton ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap pemirsa huwi selamat menikmati